Tahap satu saja belum jelas, tahap dua dan tiga pasti molor-molor lagi. Kemudian kita lihat komentar yang kedua, mohon informasinya kalau tulisannya masih dalam masa prasanggah. Kemudian dari ini rezeki, malam Rabu bacaan seperti itu sudah muncul pak, selamat anda lulus. Tetapi malam ini bacaan itu balik lagi ke prasanggah. Maksudnya apa ya pak? Assalamualaikum setelah saya cek di SSJSN tadi pagi, keterangannya yaitu selamat anda lulus P3K tahap satu. Tapi setelah saya cek tadi siang, berubah lagi keterangannya menjadi anda lulus tahap satu prasanggah. Dan kelulusan bisa berubah pasca sanggah. Gimana ini pak? Ya bapak ibu sekalian, ini beberapa komentar yang masuk pada video kami. Gimana video yang berjudul, cek yuk sah hasil pasca sanggah tahap satu. Nah di dalam video ini kami telah memberikan penjelasan terkait pengumuman resmi dari P3K guru Kemdikbud dan dari laman SSJSN. Gimana kalau kita lihat sesuai dengan jadwal bapak ibu ya, pada tanggal 20 itu adalah pengumuman hasil sanggah satu. Jadi seharusnya di dalam portal SSJSN kita kemudian di dalam laman P3K guru dapat menjelaskan tentang kelulusan pasca sanggah. Nah dalam video ini saya sudah menunjukkan hasil login saya di SSJSN isinya seperti ini bapak ibu ya. Selamat anda lulus seksi P3K guru tahun 2021. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar reward hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K. Harap memantau jadwal pengisian daftar reward hidup. Nah ini pengumuman ini muncul di saat tanggal 19 dan tanggal 20 pas di hari pengumuman pasca sanggah. Namun pertanyaan yang masuk di kolom komentar tadi, saat ini ketika kita masuk ke laman SSJSN, saya coba login ya bapak ibu, kita lihat. Dan di sini belum ada perubahan sepertinya ya. Ini balik lagi kepada informasi awal, di mana pengumumannya itu kembali kepada seperti ini. Nah, hasil prasanggah menyatakan anda lolos seleksi P3K guru tahun 2021. Nah ini pengumuman ini adalah pada tanggal 8 Oktober kemarin ya, kembali kepada pengumuman awal. Yang mana informasi terkait perubahan resmi pasca sanggah, ini ternyata dihilangkan kembali oleh pemerintah. Maka tentu saja komentar-komentar pedas kembali dilayangkan oleh para guru-guru honorer terkait dengan lagi-lagi molor ya bapak ibu, lagi-lagi molor. Lalu seperti ini tentu saja bakal molor juga jadwal untuk pelaksanaan jadwal pemilihan formasi tahap 2. Di mana di sini disebutkan tanggal 24, itu sekitar 3 hari lagi. Kalau dalam jangka 3 hari ini tidak ada perubahan bapak ibu terkait dengan hasil pasca sanggah P3K guru, maka dapat dipastikan poin 5 untuk pengumuman formasi tahap 2 ini bakal molor lagi. Bagi bapak ibu yang sebelumnya sudah dinyatakan lolos seperti ini prasanggah, kemudian mungkin sempat menerima ataupun mengecek di akunnya dengan ada perubahan seperti ini, tidak perlu galau bapak ibu, kita lihat ada tweet dari Bapak Muhammad Ridwan, ya ini berkenaan dengan perubahan yang terjadi pada laman SSCISN. Di sini beliau menyebutkan, bagi peserta P3K guru tahap 1 yang masih bingung dengan info di SSCISN, ya tentu kita bingung ya, kenapa kok berubah-ubah terus ini. Kalau saya menilai barangkali ini perubahan tentu bukan dari SSCISN-nya, bukan dari BKN, tapi dari Kemendikbud-nya bapak ibu. Nah, dari awal perubahan-perubahan, keterlambatan, dan sebagainya, itu adalah postingan dari Kemendikbud Ristek yang sepertinya belum berpengalaman menghandle guru begitu banyak. Sehingga di sini disebutkan 8 Oktober lalu adalah pengumuman kelulusan prasanggah benar. Hasil pengumuman prasanggah seperti ini, ya seperti ini adalah sejak 8 Oktober yang lalu. Kemudian, di sini disebutkan nanti akan ada pengumuman kelulusan pasca sanggah dan dimulai proses pengisian daftar yur hidup. Nah, ini postingan ini diposting tadi pagi ya, tadi pagi pada tanggal 21. Tentu saja berarti dengan demikian, Bapak ibu yang sebelumnya sudah berubah statusnya seperti ini, dan akhirnya sekarang kembali lagi seperti tampilan ini ya Bapak ibu, ya seperti ini, diharap untuk tetap bersabar, menunggu, di sini disebutkan, tak perlu pusing dan gundah lagi, tunggu pengumuman dari GTK Kemendikbud Ristek. Kita coba membuka di halaman Instagram GTK ya, kita lihat di IG GTK di sini, apakah ada muncul informasi-informasi terbaru, kalau kita lihat di sini belum ada Bapak ibu ya, nah ini di info GTK Kemendikbud, belum ada Bapak ibu ya, ini hanya masih membahas tentang guru penggerak, belum ada informasi kelulusan resmi, di IG Ibu Nunuk juga tidak ada, kita lihat ya, IG Nunuk Suryani, kita lihat apakah beliau juga memberikan informasi-informasi tambahan, nah kita lihat di sini, informasi dari Bapak ibu guru bisa mengecek skor masing-masing ujian secara lengkap di akun guru, masing-masing untuk skor setelulus kabupaten yang ini sudah lama, nah postingan ini adalah postingan yang lama, jadi belum ada postingan terbaru berkaitan dengan pengumuman pasca sanggah, oleh karena itu Bapak ibu pastikan lagi, nanti untuk terus mengupdate informasi terkait perubahan yang semestinya sudah dilakukan oleh, kemudian sudah diaktualisasikan di dalam laman SSCISN, sehingga sampai saat ini, mereka yang pernah mendapatkan hasil kelulusan final, kembali menjadi gundah ya, ya kita terus menunggu informasi terkait dari pengumuman resmi, jadi Bapak ibu yang mengalami hal yang sama terkait perubahan-perubahan yang tidak jelas dari kementerian ini, ya tetap bersabar, mudah-mudahan nanti akan ada pengumuman resmi dalam waktu 3 hari ini, sebelum masa pendaftaran P3K Tahap 2 dimulai, demikian informasi singkat dari kami, Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih telah menonton!